LAMBERTUS NICODEMUS PALAR Dia juga menjabat sebagai Duta Besar Indonesia di India, Jerman Timur, Uni Soviet, Kanada, dan Amerika Serikat. Ayahnya bernama Gerrit Pallar, seorang penilik sekolah dan ibunya bernama Jakoba Lumanau. Dia nugrahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 8 November tahun 2013. Pallar masuk sekolah Mirwit Gebreit Lager-Onderwis di Tondano. Dia kemudian masuk Algemene Midelba Reskul di Yogyakarta dan tinggal bersama Sam Ratulangi. Di AMS inilah ia pertama kali berkenalan dengan politik dan ide-ide nasionalis dan menjadi anggota organisasi pemuda nasionalis Jong Minahasa. Setelah lulus AMS tahun 1922, Pallar meneruskan kejenjang pendidikan tingginya di Teknise Hugeskul T Bandung, yang sekarang dikenal sebagai Institut Teknologi Bandung selama sekitar satu tahun. Di kampus ini, Pallar bertemu dengan Soekarno dan mahasiswa nasionalis lainnya dan aktif dalam menyelenggarakan pertemuan dan pidato nasionalis. Karena dilanda sakit yang parah, Pallar hampir satu tahun terbaring di tempat tidur dan terpaksa menghentikan kuliahnya dan kembali ke Minahasa. Setelah sembuh ia bekerja sebentar di Koninklik Paket Fartmat Secapic. Pada tahun 1924, Pallar memulai kembali kuliahnya di Resio Geskulte Batavia, Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta, Cikal Bakal Fakultas Hukum UI. Di sana ia bergabung dengan paham Sosialis Demokrat melalui seorang anggota Volksrat yaitu JS Tokfis, Ketua Indisie Sosial Demokratise Partij, ISDP Partai Sosialis Demokrat Hindia. Setelah pemberontakan komunis tahun 1926 gagal di Jawa dan Sumatera, pemerintah Hindia Belanda mengambil tindakan represif termasuk deportasi ke Bovendigul. Melihat kondisi tersebut, keluarga Pallar mencari perlindungan di tempat lain. Pada tahun 1928, Pallar pindah ke Belanda. Pada tanggal 4 Agustus tahun 1928, Pallar berangkat dari Batavia menuju Rotterdam, Belanda dengan kapal Tabanan, yang tiba ditujuan pada bulan September tahun 1928. Pada tahun 1930, Pallar menjadi anggota Sosial Demokratise Arbeider Partij, SDAP, setelah SDAP melaksanakan Kongres Kolonial dan mengadakan pengambilan suara yang menyatakan beberapa posisi partai termasuk hak kemerdekaan nasional untuk Hindia Belanda tanpa syarat. Pallar menjabat sebagai Sekretaris Komisi Kolonial SDAP dan Nederlands Verbon van Vakverenigingen, NVV, mulai Oktober tahun 1933. Dia juga adalah Direktur Pesbero Indonesia, Persindo, yang ditugaskan untuk mengirim artikel-artikel tentang sosial demokrasi dari Belanda ke Pers di Hindia Belanda. Pada tahun 1938, Pallar kembali ke tanah airnya bersama istrinya, Johanna Petronella Vollmers, yang dinikahinya pada tanggal 26 Juni tahun 1935. Dia mengunjungi berbagai daerah di Indonesia untuk menghimpun informasi. Dia menemukan bahwa gerakan kemerdekaan Indonesia sedang giat dan dia menulis tentang pengalamannya pada saat dia kembali ke Belanda. Selama pendudukan Jerman di Belanda ketika Perang Dunia II, Pallar tidak bisa bekerja untuk SDAP sehingga dia bekerja di laboratorium van der Waals. Dia juga bekerja sebagai guru bahasa Melayu dan sebagai gitaris orkestra keroncong. Sementara Perang, Pallar dan istrinya tergabung dalam gerakan bawah tanah anti-Nazi. Setelah Perang, Pallar terpilih menjadi anggota tweet kamer dari Partai Partij van der Arbeid, PEFDA, sebuah partai baru yang bermula dari SDAP. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Pallar mendukung pernyataan ini dan mempromosikan hubungan dengan pemimpin-pemimpin Indonesia. Hal ini tidak disambut baik oleh PEFDA sehingga menyebabkan partai ini menjauhkan diri dari posisi yang sebelumnya mendukung hak kemerdekaan Indonesia. Setelah ditugaskan untuk mengadakan misi ke Indonesia, Pallar sempat bertemu kembali dengan para pemimpin kemerdekaan Indonesia. Di Belanda, Pallar berusaha untuk mendesak penyelesaian konflik antara Belanda dan Indonesia tanpa kekerasan, tetapi pada tanggal 20 Juli tahun 1947 Parlemen Belanda menyetujui untuk melakukan aksi polisionil di Indonesia. Pallar kemudian mengundurkan diri sebagai anggota Parlemen dan anggota PEFDA. Pallar bergabung dengan usaha pengakuan internasional kemerdekaan Indonesia dengan menjadi wakil Indonesia di PBB pada tahun 1947. Posisi ini dijabatnya sampai tahun 1953. Pada masa jabatannya peristiwa-peristiwa penting terjadi seperti konflik antara Belanda dan Indonesia, pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Belanda, dan masuknya Indonesia menjadi anggota PBB. Pada saat konflik antara Belanda dan Indonesia, Pallar memperdebatkan posisi kedaulatan Indonesia di PBB dan di Dewan Keamanan walaupun pada saat itu dia hanya mendapat gelar peninjau di PBB karena Indonesia belum menjadi anggota pada saat itu. Setelah agresi militer 2 yang dikecam oleh Dewan Keamanan PBB, Perjanjian Rum Royen disetujui yang kemudian diikuti dengan konferensi Meja Bundar dan pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Belanda pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Indonesia menjadi anggota ke-60 di PBB pada tanggal 28 September tahun 1950. Pada saat berpidato di muka sidang umum PBB sebagai perwakilan Indonesia di PBB paling pertama, Pallar berterima kasih kepada para pendukung Indonesia dan berjanji Indonesia akan melaksanakan kewajibannya sebagai anggota PBB. Pallar tetap di PBB sampai saat dia ditunjuk sebagai Duta Besar Indonesia di India pada tahun 1953. Pada tahun 1955, Pallar diminta kembali ke Indonesia dan ikut serta dalam persiapan konferensi tingkat tinggi Asia-Afrika yang mengumpulkan negara-negara di Asia dan Afrika di mana kebanyakan dari negara tersebut baru merdeka. Setelah pelaksanaan konferensi, Pallar memulai kembali tugas diplomatisnya melalui Jabatan Duta Besar Indonesia untuk Uni Soviet merangkap Jerman Timur. Dari tahun 1957 sampai 1962, dia menjadi Duta Besar Indonesia untuk Kanada dan setelah itu kembali menjadi Duta Besar di PBB sampai tahun 1965. Karena konflik antara Indonesia dan Malaysia dan setelah Malaysia terpilih untuk masuk Dewan Keamanan PBB, Soekarno mencabut keanggotaan Indonesia di PBB. Pallar kemudian menjadi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Pada saat kepemimpinan Soeharto pada tahun 1966, Indonesia kembali meminta masuk keanggotaan PBB melalui pesan yang disampaikan kepada Sekretaris Jenderal PBB oleh Pallar. Pallar pensiun dari tugas diplomatisnya pada tahun 1968 setelah melayani bangsanya dalam permulaan usaha dan konflik Indonesia dan setelah dia berjuang untuk kemerdekaan Indonesia dalam arena diplomatis. Pallar kembali ke Jakarta, tetapi tetap giat melalui tugas mengajar, pekerjaan sosial, dan tugasnya sebagai penasehat perwakilan Indonesia di PBB. Lambertus Nicodemus Pallar meninggal di Jakarta pada tanggal 13 Februari tahun 1981. Dia meninggalkan istrinya, Johanna Petronella, Yoke, Volmers, dan anak-anaknya Mary Elizabeth Singh, Maisi Martowardoyo, dan Bintoar Pallar. Dia meninggalkan istrinya, Johanna Petronella, Jeng und Glappar. Jelena Maisi Martowardoyo, Jeng, Tung-Tung, Tung, 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 Tung. Jeng, Tung, Tung. Jeng, Tung, Tung, Tung. Terima kasih.